Intro Dodit Ariwibowo kembali mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon wakil Bupati Banyumas melalui DPD PKS Banyumas Ia yakin dirinya akan mendapat rekomendasi dari partai untuk memimpin Banyumas lebih baik ke depan Dodit Ariwibowo mengembalikan formulir pendaftaran sebagai bakal calon wakil Bupati Banyumas Kali ini ia mengembalikan formulir ke DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Banyumas di kantor Sumampir Purwokerta Utara Jumat 5 Juli 2024 Ia memilih partai ini karena ia mendapatkan 6 kursi yang mendukung dirinya sebagai syarat mengikuti pilkada mendatang Ia berada besar akan mendapatkan rekomendasi dari PKS dan juga menambahkan 4 kursi kembali Sebelumnya ia juga sudah mendaftarkan dirinya di PKB, Gerindra, dan PSI Hari ini ia mendapat dukungan dari 44 organ relawan yang mendukung dalam pilkada Banyumas Terdiri dari Gen Z, Milenial, Ibu-Ibu, dan relawan para petani lengkap Dodit yakin dirinya akan menang dalam pilkada Banyumas jika nantinya ia berhasil melakukan uji mendalam Saya yakin 1000% ketika saya bisa nantinya mungkin melakukan setelah mendaftar Kan biasanya ada semacam uji atau pendalaman Kalau memang saya bisa memenuhi persyaratan Saya yakin 1000% mendapatkan rekomendasi dari DPD PKS Keputat Banyumas Kalau sampai saat ini sudah ada berapa partai yang memberikan rekomendasi, Pak? Sampai dengan hari ini belum ada yang memberikan rekomendasi Tetapi dari kemarin DPP, PSI Saya sudah mendapatkan surat tugas resmi dari beliau, Ketua Umum DPP, PSI Sementara itu, Ketua Des Pilkada Sigit Yulianto mengapresiasi Dodit sebagai momentum menghadirkan Banyumas lebih baik ke depan Kami tentu memberikan apresiasi yang besar kepada siapapun yang berniat untuk meneruskan kepemimpinan di Banyumas ini Karena memang ini adalah momentum bagi kita bersama untuk menghadirkan pemimpin yang tentu bisa kita rakam lebih baik Yang membawa Banyumas ini lebih baik ke depan Termasuk hari ini kita kedatangan Mas Dodet dari Bukowo Kita memberikan apresiasi yang besar Bila mendaftarkan kepada kami sebagai calon wakil Bupati Banyumas Insya Allah nanti kita akan proses, kita akan mengadakan pendalaman yang lebih jauh dengan beliau Dan kita ikutkan dengan mekanisme yang ada di internal BKS sampai nanti memunculkan rekomendasi dari DPP Saat ini, terdata di BKS ada tiga orang yang sudah mendaftar sebagai bakal calon Bupati Banyumas Dan satu orang bakal calon wakil Bupati Banyumas yakni Dodit Sementara saat ini sudah ada partai PDIB dan Gerindra yang mengajak berkomunikasi dan berkoalisi Pihaknya masih terbuka terhadap partai lain yang akan menjalin komunikasi dan koalisi pada pilkada mendatang Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satelit TV, Mewartakan